Majelis, pertanyaan dari terlapor belum dijawab tadi. Terlapor, terlapor. Eh, sorry. Tadi sudah saya jawab. Pak jadi terlapor gimana? Sorry, termohon. Belum dijawab, majelis. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Hashim Asyari mendapatkan terguran dari Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Suhartoyo, dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU. Hal ini terjadi dalam sidang PHPU Pilpres beragenda pembuktian pemohon di Gedung MK, Jakarta, pada Senin, 1 April 2024. Saat itu tengah berlangsung tanya jawab antara para pihak dengan ahli hukum administrasi yang diajukan Kubu Pemohon I, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Profesor Dr. Ridwan, SH, M.Hum KPU sebagai pihak termohon dan Kubu Prabowo Gibran selaku pihak terkait mengajukan pertanyaan mereka masing-masing. Kemudian, ahli Ridwan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Namun, Ketua KPU Hashim Asyari tiba-tiba menyampaikan kepada majelis hakim bahwa pihaknya belum dijawab. Majelis, pertanyaan dari terlapor belum dijawab tadi, kata Hashim kepada majelis hakim MK. Tak beruntungnya, Hashim justru menyebut pihaknya sebagai terlapor, bukan termohon. Oleh karena itu, Ketua MK menegurnya Imbas salah menyebut posisinya dalam persidangan. Terlapor. Siapa terlapor? Bapak, Hashim, jadi terlapor gimana? Ucap Ketua MK Soeharto Yo yang bertugas sebagai pimpinan sidang. Mendengar hal itu, Hashim kemudian menepok jidat. Ia meminta maaf kemudian mengaku lupa bahwa pihaknya berposisi sebagai termohon. Sorry, sorry, termohon. Mohon maaf. Belum dijawab majelis, kata Hashim. Merespons hal itu, Soeharto Yo kemudian memberikan kesempatan lagi bagi Hashim menjelaskan pertanyaan dari pihaknya untuk ahli Ridwan. Terima kasih. Terima kasih.